Pembunuh Misterius Jelit 4 Sinar Matusian Wat berputar dan memandang sekejap ke arah 4 wanita yang berdiri berbanjar di belakang nenek tua itu, tampak yang berdiri di paling kanan seorang yang berusia kurang lebih 40 tahun, yang kedua tidak lebih hanya berusia 30-an, yang ketiga berusia 25-6 tahun saja, sedang yang teracir baru berusia 20 tahun saja, kain pengikat berwarna putih yang mengikat rambutnya, baju berwarna putih serta wajahnya yang tak memakai barang kecantikan sedikitpun, tetap tidak mengurangi kecantikan dari wajah mereka semua. Terdengar nenek tua berambut putih itu dengan ada yang berduka melanjutkan ucapannya. Kami keluarga Lemkong jarang sekali berhubungan dengan orang dari bulim, tak dapat dikatakan lagi kata dendam atau budi, hanya saja suamiku almarhum pernah merebut kehormatan sebagai bulim titit sia saja, tetapi kehormatan ini pun membawakan bencana yang sangat mendukakan ke dalam keluarga Lemkong kami, anak putus cucul musnah, semua istrinya menjadi janda, coba bandingkan dengan rumah dari kalangan bulim lainnya, rumah dan keluarga mana yang dapat menjadi berantakan seperti kami ini. Sian Guat Toti yang menghela nafas panjang, ujarnya, nama kebesaran dari keluarga Lemkong telah menggetarkan. Seluruh dunia Kangou dimanapun juga, lima li turun dari kuda, tiga li melepaskan pedang, empat buah peraturan telah mendatangkan rasa kagum serta hormat dari orang seluruh dunia Kangou, tetapi di dalam bulim ada beberapa orang yang dapat mengetahui kedukaan yang diderita oleh beberapa hujian, Hei! Nama yang terkenal ternyata demikian besar akibatnya, dan ternyata demikian mendalamnya. Sepasang matu dari nenek tua berambut putih itu dengan perlahan-lahan memandang sekejap ke arah wajah para jago, ujarnya. Berpuluh tahun kemudian, lima keturunan janda yang berdiam di sini akan menjadi tua dan binasa, pada saat itu nama besar dari keluarga Lemkong pun akan ikut lenyap pula di dalam dunia Kangou, ujar Sian Guat Toti yang. Pinco jarang sekali berkelana di dalam dunia Kangou, tidak tahu kalau kejadian yang menimpa keluarga Lemkong ternyata adalah demikian menyedihkan. Dia berhenti sejenak, kemudian lanjutnya lagi. Kali ini datang mengganggu, dalam hati sungguh merasa tak enak, tetapi harap Lo Ociampoe mau menerimanya. Si nenek tua berambut putih itu menghela nafas dengan perlahan, ujarnya. Toti yang mempunyai pendapat apa, tidak usah sungkan untuk diucapkan keluar. Titik. Sian Guat menoleh memandang sekejap ke arah Songbun Koang kemudian ujarnya. Nama dari Tionggoan Su Cincu, entah Lo Ociampoe pernah mendengar atau tidak. Titik. Sahut si nenek tua berambut putih itu. Aku sekalipun tidak pernah keluar dari rumah ini, tetapi masih mempunyai kawan lama dari suamiku almarhum yang datang berkunjung dan membicarakan urusan yang menyangkut dunia Kangou. Nama dari Tionggoan Su Cincu aku pernah mendengar dari orang lain. Ujar Sian Guat Toti yang lagi. Tionggoan Su Cincu bersama-sama menemui kematiannya di atas puncak gunung ratusan kaki di daerah Ciepak, pada saat sebelum keempat orang itu menemui kematiannya, masih ada orang yang memalsukan nama keempat orang itu untuk menyebarkan surat undangan dan mengumpulkan banyak sekali jago berkepandaian tinggi dari bulim untuk berkumpul di atas puncak gunung itu. Pintu datang terlambat satu tindak. Pada saat tiba di lempar tersebut, Su Cincu telah binasa, seluruh tubuhnya tak nampak sedikit bekas luka pun, hanya pada telapak tangan kanan aja nampak sebuah bekas persegi yang berwarna merah darah, karena bekas itu terlalu kecil dan halus sekali, dengan pandangan mati sukar sekali untuk memberdakan apakah sebenarnya bekas tersebut. Dan atas cerita dari Sang Tai Hiap yang mengatakan bahwa di dalam keluarga Leng Kong memiliki tiga buah benda pusaka, maka Pintu dengan menempuh ribuan li jauhnya datang kemari untuk meminjam sebentar cermin Su Lye Ching serta Giok Uh Kong dua buah benda pusaka, mungkin juga dari bekas persegi berwarna merah darah itu dapat sedikit berhasil mendapatkan siapakah sebenarnya pembunuh dari Su Cincu itu. Si nenek tua berambut putih itu menghela nafas ujarnya. Tionggoan Su Cincu di alam baka tentunya akan mengetahui dan merasa berterima kasih kepada kalian temannya yang demikian setianya itu. Hei keluarga Leng Kong kita ini, lima keturunannya dibunuh mati oleh orang, orang di dalam bulim ternyata tak ada. Seorang pun yang turun tangan membantu menyelidikinya. Sahut Sian kuat dengan ragu. Tentang hal ini, tentang hal ini. Dia berbicara setengah harian tetapi tetap tak dapat berpikir seharusnya bagaimana baiknya. Mendadak Seng Sem Tong melanjutkan perkataannya. Pada waktu itu sembilan partai besar para jago dari seluruh dunia Kangow bersama-sama membiarkan nama bulim tiktir cia. Di samping itu juga menetapkan empat peraturan yang harus ditaati oleh seluruh orang di dalam dunia Kangow. Sungguh tak disangka hal ini malah mendatangkan bencana yang demikian hebatnya kepada keluarga Leng Kong. Lima keturunannya binasa seluruhnya. Hujian apabila mau membagi undangan untuk mengundang Chiang Bunjin dari sembilan partai besar, meminta mereka menyelidiki pembunuhnya. Aku kira mereka tak akan menolaknya. Mendadak sepasang metu dari nenek tua berambut putih itu memancarkan sinar yang sangat tajam. Tetapi hanya dalam sekejap metu saja telah berubah kembali menjadi sedia kala, ujarnya. Aku kira sukar bagiku untuk mempunyai muka berbuat hal ini. Dengan perlahan dia menghela nafas, kemudian menoleh memandang pada wanita berbaju kabung yang berdiri di paling kanan ujarnya. Kau pergi ke ruang belakang mengambil keluar cermin sulia cing wanita berbaju kabung itu menyahut, ujarnya. Menantu turut perintah. Sambil membalikan tubuhnya dia berjalan ke dalam ruangan belakang. Sinar metu dari nenek tua berambut putih itu beralih ke atas tubuh Chang Su Giok, ujarnya. Kau pergi mengambil Giok Uh Kong. Chang Su Giok membungkukan tubuhnya menerima perintah, ujarnya. Cucu menantu menerima perintah. Dengan langkah yang perlahan pula dia masuk ke dalam ruang belakang. Si nenek tua berambut putih itu dengan perlahan mengetukan tongkat bambunya ke atas tanah, dan bangkit berdiri, ujarnya. Mayat dari Tionggoan Su Chin Chu kini berada di mana Seng Sem Tong merangkap tangannya, sahutnya. Hu Jien harap suka memaafkan dosa kami, keempat mayat itu kini berhenti di ruang depan. Oha sahut si nenek tua berambut tua itu, kemudian lanjutnya lah. Gi. Perkampungan keluarga Lem Kong hanya tinggal beberapa orang. Janda saja, sudah tentu tidak kalian pandang sebelah mata pun, dia berhenti sejenak, kemudian lanjutnya. Karena penyakitku belum sembuh benar, maafkan tidak dapat lama menemani kalian, aku akan mengundurkan diri terlebih dahulu. Tidak menanti Seng Sem Tong memberikan jawabannya, sambil memutarkan tubuhnya, dengan langkah perlahan ia berjalan ke dalam. Dua orang wanita lainnya pun dengan, segera mengikuti dari belakang tubuh nenek tua berambut putih itu, dan dalam sekejap saja lenyap di balik dirai yang terdapat di dalam ruang itu. Di tengah ruangan yang demikian luasnya itu, kini tak terdapat seorang pun orang dari keluarga Lem Kong, sampai pun pelayan berbaju hijau yang menjaga di luar pintu pun kini entah telah pergi kemana. Pada saat itu mendesirlah angin kencang yang bertiup memasuki ruangan itu, membuat tirai bergoyang tak hentinya, dan menyebabkan kain putih yang menghias ruangan itu pun bergoyang, keadaan ini menambah suasana di dalam ruangan itu jauh lebih menakutkan. Seng Sem Tong dengan perlahan menghela nafas, dengan nada yang rendah hujarnya kepada Sian Guat Tau Tiang. Tau Tiang, kelihatannya dengan masuknya kereta itu ke dalam perkampungan ini telah menggusarkan majikan dari perkampungan keluarga Lem Kong ini. Sahut Sian Guat Tau Tiang dengan tenang. Urusan telah menjadi begini, terpaksa hanya sambil duduk melihat perubahan yang akan terjadi, majikan dari keluarga Lem Kong telah menjanjikan untuk meminjamkan dua benda pusakannya, aku kira tak mungkin akan berubah lagi. Ujar Seng Sem Tong. Lohu banyak khawatir setelah menggusarkan majikan dari keluarga Lem Kong, urusan akan menjadi berubah sulit. Yen Hang yang tertawa dingin, ujarnya. Di dalam beberapa hari ini aku telah berusaha sekuat tenaga untuk bersabar, sekalipun keluarga Lem Kong disebut sebagai bulim titit ya di dalam bulim, bahkan harus mentaati empat peraturan, tetapi sejeleknya aku juga seorang Chiang Bun Jin dari suatu perguruan, selama hidupku belum pernah merasakan penghinaan seperti hari ini. Dengan Seng Sem Tong mengangkat tangannya, ujarnya. Yen Hang harap melihat wajahku, bersabarlah sejenak lagi. Mendadak tirai terbuka, wanita pertengahan yang berusia kurang lebih empat puluh tahun itu berjalan keluar dengan perlahannya, pada tangannya nampak membawa sebuah kotak yang mempunjai ukiran yang sangat indah sekali, sambil meletakkan kotak itu ujarnya. Di dalam kotak inilah, terdapat cermin Su Lye Ching yang saudara sekalian hendak pinjam. Sinar matanya dengan perlahan menyapu wajah Sian Guat serta Seng Sem Tong, tanyanya. Barang ini harus diserahkan kepada siapa? Tanda petik. Sinar matu Seng Sem Tong melirik ke arah Sian Guat Tau Tiang, sabutnya kemudian. Serahkan kepada Tau Tiang itu saja. Wanita berusia pertengahan itu dengan dingin memandang sekejap ke arah Sian Guat Tau Tiang, ujarnya. Asal-usul dari Tau Tiang harap disebutkan siapakah sebenarnya sahut Sian Guat kemudian. Pinco Sian Guat dari Butong Pei. Wanita berusia pertengahan yang memakai pakaian berwarna putih itu menunjuk kotak besar itu sambil ujarnya. Cermin Surya Ching di dalam kotak itu aku serahkan kepadamu, sebelum matahari terbenam harap telah dikembalikan ke tempat ini. Tidak menanti Sian Guat Tau Tiang menjawab, dengan cepat dia membalikan tubuhnya dan berjalan masuk ke dalam melalui tirai itu. Dengan nada yang rendah ujar dan siau Tian. Harap Tau Tiang membuka kotak itu untuk dilihat terlebih dahulu Sian Guat tersenyum, sahutnya. Jika menurut pendapat dari Pinco pastilah tidak akan salah pada mulutnya sekalipun perkataannya demikian menatapnya. Tetapi di dalam hati dia tetap menaruh rasa curiga, tangannya segera diulurkan untuk membuka kotak itu. Para jago sedemikian banyaknya itu sekalipun pernah mendengar nama tiga buah benda pusaka tetapi sama sekali belum pernah melihatnya. Begitu Sian Guat membuka kotak tersebut, segera semua jago mengulurkan kepalanya untuk melihat. Namka di dalam kotak kayu itu, di antara kain sutra yang bertumpuk terdapat sebuah batuan kaca yang luasnya dua cun sedang tebalnya hanya setengah cun saja. Cermin Sui Yacin dapat disebut sebagai salah satu dari benda pusaka ternyata hanya demikian saja, para jago tanpa terasa menjadi sangat kecewa, Yen Hang Yang tertawa dingin, ujarnya. Hektometer, tidak lebih hanya sebuah cermin biasa saja, ternyata benda seperti itu dapat disebut sebagai salah satu benda pusaka, dan merupakan suatu benda yang bernilai jutaan. Para Ciam Pue waktu itu tidakkah terlalu membesar-besarkan tanda tanya. Tanda petik. Sian Guat memandang cermin Sui Yacin yang terkenal itu dengan cermat, tetapi tetap tak dapat menemukan tempat keistimewaannya, dalam hati tanpa terasa timbul rasa curiganya, diam pikirnya. Sebuah batu cermin yang mengkilap, ada apanya yang berharga, ternyata dapat disebut sebagai salah satu benda pusaka dari tiga benda pusaka lainnya, sungguh membuat orang untuk sukar mengerti. Dengan perlahan dia mengulurkan tangannya mengambil cermin Sui Yacin itu dan diletakkan di atas tangan untuk kemudian dilihat sekali lagi dengan cermat. Begitu cermin itu mengenai sinar metoh hari, seluruh benda yang terdapat di dalam ruangan itu mendadak dapat dilihat dengan sangat jelas sekali bahkan sangat terang, dengan cepat dia menarik kembali cermin itu dan disimpan. Yen Hang Kang nampak Sian Huat Tau Tiang menjadi termangu-mangu, dalam hatinya dia merasa sangat heran, tak tertahan, tanyanya. Titik 2. Tau Tiang, apakah telah dapat melihat kegunaan dari cermin Sui Yacin yang disebut salah satu benda pusaka dari tiga benda pusaka lainnya tanda tanya? Sian Guat menghela nafas, pujinya. Sian maupun malam dapat melihat keadaan sekitarnya dengan sangat jelas sekali, tidaklah salah kalau cermin Sui Yacin ini dapat disebut sebagai salah satu dari tiga benda pusaka. Yen Hang Kang yang mendengar perkataan itu menjadi bingung, tanyanya. Apakah benar demikian hebatnya tanda tanya dapatkah pinjamkan kepada Cai Hai sebentar untuk mencoba melihat tanda tanya? Titik 3. Sahut Guat Tau Tiang Lebih baik kita memeriksa bekas persegi berwarna merah yang terdapat pada tangan Tionggo An Su Chin Chu terlebih dahulu, setelah itu Yen Chiang bunjin kalau mau mencoba masih tidak terlambat. Sehabis berkata terlebih dahulu dia bangkit berdiri dan berjalan keluar dari ruangan tersebut. Para jago baru saja akan menggerakkan kakinya untuk ikut keluar, mendadak terdengar suatu suara yang merdu tetapi sangat dingin sekali berkumandang datang. Saudara sekalian harap tunggu sejenak, Giyok Uh Kong ini harus diserahkan kepada siapa? Titik 3. Para jago segera menoleh memandang, nampak Chang Su Giyok sambil membawa sebuah kotak yang terbuat dari besi dengan langkah yang sangat perlahan sekali berjalan mendatangi. Seng Sem Tong baru saja akan menggerakkan kakinya untuk pergi menerima benda tersebut. Yen Hang Kang mendadak berjalan terlebih dahulu dan mendekati ke arah Chang Su Giyok sambil ujarnya. Serahkan pada caibai saja titik. Ujar Chang Su Giyok Harap menyebutkan nama serta sebutannya sahut Yen Hang Kang dengan nyaring. Chiang Bun Jin Angkatan ke-10 dari Yan Chiabun di daerah Chiechou, Yen Hang Kang. Ujar Chang Su Giyok kemudian. Sebelum matahari terbenam, harap telah mengembalikan benda tersebut di tempat ini juga. Sahut Yen Hang Kang hujin harap berlega hati. Bagian ke-7 Chang Su Giyok dengan perlahan membungkukan tubuhnya dan meletakkan kotak besi itu ke atas tanah, ujarnya. Antara lelaki dan wanita tak dapat berdekatan, harap Yen Chiang Bun Jin memaafkan kesalahanku ini. Yen Hang Kang berbatuk serak, sahutnya. Hal ini merupakan suatu hal untuk berjaga tak dapat menyalahkan kepada hujin. Chang Su Giyok dengan sangat dingin tersenyum sahutnya. Silahkan. Mendadak dia membalikan tubuhnya dan dengan langkah yang cepat berjalan pergi. Yen Hang Yang dengan cepat mengambil kotak besi yang terletak di atas tanah itu sambil membuka tutupnya, segera terasa suatu hawa yang sangat dingin sekali menerjang keluar dari dalam kotak besi tersebut. Dalam hati dia memuji, ujarnya. Tak dapat disalahkan lagi kalau benda ini pun disebut sebagai salah satu benda pusaka, hanya hawa dingin yang menerjang keluar dari dalam satu kotak itu saja sudah cukup untuk membuat orang sayang melepaskan benda itu lagi. Sinar matanya kemudian memandang ke dalam kotak, nampak di dalamnya terletak sebuah benda kebuang yang dibuat dari batu giyok putih, panjangnya hanya mencapai tiga cun saja, dan dibuat dengan sangat hidup sekali bagaikan benda hidup saja. Pada mulut serta hidungnya terdapat bulu yang sangat terang sekali, seluruh tubuhnya berwarna putih salju dan sangat halus pada bagian punggungnya samar terlihat sebuah benda merah, kero membuatnya sungguh sangat cermat. Dengan perlahan dia merapatkan kotak besi itu kembali, dengan langkah yang lebar dia berjalan ke depan. Sian kuat poti yang berjalan terlebih dahulu di depan, setelah melewati taman yang penuh dengan bunga, berjalanlah keluar dari pintu besar, nampak petiat seng duduk di atas kereta kuda itu, wajahnya diliputi oleh perasaan yang sangat tegang, begitu nampak Sian kuat datang kemari dengan cepat dia datang menyambut sambil ujarnya. Lo Chiampo'e apakah telah berhasil meminjam dua buah benda pusaka tersebut? Titik. Sian kuat mengangkat kotak kayu itu sambil sahutnya. Dua benda pusaka telah berhasil aku dapatkan, cepatlah kau buka kain yang menyelubungi kereta kuda itu. Petiat seng mengikuti perintahnya sambil membuka kain yang menyelubungi kuda tersebut. Sejak mayat dari Tionggoan Su Chin Chu dimasukkan ke dalam kereta kuda itu, selain Sian kuat atau tiang, para jago semuanya belum pernah melihat keadaan di dalam kereta kuda itu, kini begitu kain yang menyelubungi kereta tersebut dibuka, tanpa terasa seluruh sinar matu daripada jago ditujukan ke dalam kereta kuda itu. Nampak Tionggoan Su Chin Chu tetap dalam keadaan duduk bersilah seperti waktu berada di atas gunung ratusan kaki itu, dan kini duduk berhadapan di dalam kereta kuda itu. Tangan kiri Sian kuat memegang cermin, sedang tangan kanannya membuka telapak tangan kanan lem pak tong, dengan meminjam sinar matahari yang masuk melalui celah kerera kuda itu, dengan cermat dia memandang, wajahnya mendadak berubah dengan hebatnya. Terlihat dengan perlahan-lahan dia melepaskan tangan kanan lem pak tong, dan mengambil telapak tangan kanan Siu Tian Seng kemudian dilihatnya dengan sangat cermat, wajahnya yang telah berubah hebat itu kini berubah menjadi hijau membesi, sepasang alisnya dikerutkan, agaknya dalam hatinya terasa sangat berat sekali. Tidak sampai beberapa waktu, dia telah selesai melihat empat telapak tangan kanan dari Su Chin Ju itu, setelah menghembuskan napas panjang, dengan perlahan dia turun dari atas kereta kuda itu. Pek Tiat Seng dengan cemas tanyanya, Lo Chi Ampue apakah telah berhasil menyelidiki sebab dari kematian keempat rang suhu? Titik. Wajah Sian Guat membesi, sinar matanya dengan perlahan menyapu ke atas wajah para jago ujarnya. Di antara saudara sekalian, adakah yang mengetahui seorang yang bernama Chobulim? Dengan nada yang rendah Seng Sem Tong mengulangi nama tersebut. Chobulim, Chobulim. Setelah termenung sejenak, baru ujarnya. Lohu sekalipun telah berkelana ke seluruh penjuru dunia Kang Ou, tetapi belum pernah mendengar nama orang tersebut. Ujar Yen Hongkeng pula. Chobulim, sungguh aneh sekali nama itu, hal ini membuktikan kalau orang itu sangat mendendam sekali dengan orang dari Buin, sehingga sengaja menganti dengan nama itu, aku kira di dalam dunia ini tak ada orang yang mempunyai nama seperti nama itu. Seng Sem Tong bertepuk tangan, teriaknya. Tidak salah, perkataan Yen Hongkeng ini membuat pikiran buntu dari Lohu menjadi terbuka kembali. Ujar Pek Tiat Seng dengan duka. Apakah selain nama Chobulim tiga kata, tak terdapat hal lain yang dapat ditemui? Dengan lambat ujar Sian Guatu Tiang. Hian Tid lihatlah sendiri, nanti akan paham perkataan Peng Tio. Pek Tiat Seng menerima cermin Su Lye Ching itu dan melompat naik ke atas kereta koda dengan cermat dia pun memandang ke atas telapak tangan keempat orang itu, sedang sikapnya pun bertambah menjadi sangat tegang, dengan perlahan dia turun dari kereta kuda itu sambil menghela nafas, dengan sangat hormat sekali mengembalikan cermin Su Lye Ching itu ke tangan Sian Guatu Tiang. Diam Seng Sem Tong merasa sangat heran, mengapa setelah melihat hal itu, wajahnya segera berubah menjadi sangat berduka serta tegang, dalam hatinya timbul rasa curiganya, tak tertahan dengan nada yang rendah hujarnya kepada Sian Guatu Tiang. Tio Niang harap memberikan cermin Su Lye Ching itu kepada Lo Ohu untuk melihatnya. Dengan perlahan Sian Guatu Tiang memberikan cermin Su Lye Ching itu kepada Seng Sem Tong, tetapi sepatah kata pun tak diucapkan. Seng Sem Tong menerima cermin Su Lye Ching itu dan segera naik ke atas kereta kuda kemudian membuka telapak tangan kanan lem Pak Tong. Bekas persegi berwarna merah yang sangat halus itu di bawah sorotan cermin Su Lye Ching itu segera terbentang sebuah gambar yang sangat jelas. Tiga buah huruf yang sukar dilihat dengan menggunakan matu biasa, kini pun dapat dilihat dengan sangat jelas sekali. Mendadak dan Siaotian menggerakkan langkahnya berjalan mendekati kereta kuda itu, dengan nada yang rendah ujarnya. Loo Chi Am Puei apakah dapat menceritakan apa yang telah dapat dilihat, sehingga kita tak berebut untuk ikut melihat. Seng Sem Tong mendongakan kepalanya memandang sekejap ke arah Sian Guat, melihat dia sedikit pun tidak mengucapkan kata yang tidak menyetujui akan hal ini, segera menganggukan kepalanya, sahutnya. Baiklah. Dia menundukkan kepalanya, sambil mengucapkan kata dengan nada yang berat. Daftar kematian. Potong Yen Hang Keng dengan cepat. Sungguh besar sekali omongannya titik. Terdengar Seng Sem Tong melanjutkan perkataannya. Manusia tak dapat hidup lama di dalam dunia ini, kematian akan. Dialami sekarang atau nanti, Tionggoan Su Chin Chu hanyalah mendapatkan gilirannya untuk pertama kali. Yen Hang Keng mengerutkan alisnya ujarnya. Aku lihat orang yang meninggalkan tulisan ini, pastilah seorang yang tidak beres ingatannya. Mendadak teringat olehnya kepandayan yang dimiliki oleh Tionggoan Su Chin Chu serta kedudukannya tidak di bawah dirinya dengan kematian dari keempat orang itu membuktikan kalau orang itu tidaklah hanya membual saja. Terdengar Seng Sem Tong dengan nada yang berat melanjutkan perkataannya. Kematian tak dapat ditunda-tunda lagi, oleh karena itu sebelumnya akan disiarkan terlebih dahulu, nama yang terdaftar di dalam daftar kematian ini, sulitlah untuk menghindarkan diri dari penjagaan titik. Yen Hang Keng menoleh memandang sekejap ke arah Tuan Lam Ki yang sekalian, kemudian ujarnya. Entah kamu sekalian mempunyai kehormatan yang demikian besarnya untuk dicatat juga di dalam daftar kematian tersebut. Seng Sem Tong dengan perlahan menghela nafas, lanjutnya. Yen Hang tak usah khawatir di dalam sepuluh nama yang terdaftar. Di dalam daftar kematian ini, telah terdapat nama besar dari Yen Hang. Dalam hati Yen Hang Keng mendadak terasa bergetar, dengan perlahan dia berbatuk, kemudian sambil tertawa ujarnya. Kalau begitu sungguh merupakan suatu penghormatan yang sangat besar sekali untuk diriku. Pada mulutnya sekalipun mengucapkan kata dengan sangat ringan sekali, tetapi sebaliknya di dalam hatinya terasa sangat terkejut sekali. Teringat olehnya kematian yang dialami oleh Tiong Go An Su Chin Chu. Urusan ini tidaklah merupakan berita angin saja, kemungkinan sekali urusan itu dapat terjadi. Seng Sem Tong setelah memandang beberapa saat, mendadak wajahnya berubah dan dengan cepat turun dari atas kereta kuda sambil mengembalikan cermin Su Lye Ching itu ke tangan Sian Gua To Tiang, sedang pada mulutnya berkata kepada Yen Hang Keng. Di bawah seluruhnya merupakan nama dari orang, tak usahlah dilihat lagi. Sipukulan sakti, Lu Ping mendadak maju dua tindak ke depan sambil tanyanya. Seng Heng, orang yang didaftar hendak dijagal itu apakah terdapat nama dari Kui juga? Sahut Seng Sem Tong dengan perlahan. Apabila ingatan dari Lu Ohu tidak salah, kemungkinan nama dari Lu Heng juga terdaftar di dalam daftar kematian tersebut. Sian Gua To Tiang mendadak meneruskan. Satu hal yang Pinton masih tidak paham ialah di dalam telapak tangan yang demikian sempitnya itu bagaimana dapat tertulis begitu banyak tulisan. Dengan perlahan Seng Sem Tong menghela nafas, ujarnya, Hei! Lu Ohu juga merasa bahwa urusan ini tidaklah demikian. Mudahnya tanda seru titik. Ujar Yen Hang Keng kemudian. Telah lama terdengar di antara tiga buah benda pusaka yang paling berharga dapat terhitung sebagai giyok uh kong lah, entah berita yang tersebar itu benar tidak i? Tanda petik. Sambil berkata dia menggerakkan kakinya berjalan menuju ke arah kereta kuda itu. Ujar Sian Gua To Tiang. Seluruh tubuh dari Tionggoan Su Cincu tidak terdapat sedikit luka pun, Satunya tanda atas kematian itu hanyalah tanda persegi berwarna merah darah yang terletak di telapak tangan kanannya itu. Yen Chiang Bun Jin harap meletakkan giyok uh kong itu pada bekas berbentuk persegi yang berwarna merah darah itu, kemungkinan segera akan mengetahui kematian mereka itu apakah benar karena terkena racun yang berbisa. Titik. Yen Hang Keng tersenyum, dan menarik tangan kanan Siu Tian Seng, tangannya segera membuka kotak besi itu dan mengambil keluar giyok uh kong tersebut. Sinar metu dari para jago segera ditujukan seluruhnya ke atas giyok uh kong tersebut, ingin melihat benda yang disiarkan paling berharga di antara tiga buah benda pusaka itu mempunyai keistimewaan apa. Tampak Yen Hang Keng segera membuka telapak tangan kanan Siu Tian Seng, dengan perlahan-lahan meletakkan giyok uh kong tersebut di atas bekas persegi berwarna merah darah yang terletak pada telapak tangan kanan tersebut. Giyok uh kong yang putih bersih itu begitu bertemu dengan telapak tangan di mana terdapat bekas persegi berwarna merah itu segera berubah warna, terutama pada punggungnya, samar dapat terlihat satu jalur berwarna merah, dan memancarkan sinarnya, dalam sekejap metu saja, telah berubah menjadi hitam gelap. Sinar metu Yen Hang Keng begitu nampak tubuh giyok uh kong itu segera berubah warnanya menjadi gelap dalam hatinya dan memuji batinnya. Benda itu disebut sebagai benda yang paling berharga di antara tiga buah benda lainnya kiranya bukanlah berita bohong saja, jikalau dalam tubuhnya dapat memiliki benda semacam ini, kiranya segala macam racun tak mungkin akan dapat menyerang ke dalam tubuh. Seng Sem Tong mendadak menoleh memandang sekejap ke arah Sian Gua To Tiang sambil ujarnya. Ternyata mengandung racun juga. Sian Gua To Tiang menganggukan kepalanya dengan perlahan, wajahnya berubah menjadi sangat serius sekali sahutnya. Tidak salah, memang mengandung racun yang sangat lihai. Yen Hang Keng nampak giyok uh kong tersebut telah berubah menjadi hitam pekat, dengan cepat ia menarik kembali dan meloncat turun dari kereta kuda itu, Dengan termangu dia memandang ke arah giyok uh kong itu entah harus berbuat bagaimana baiknya. Kiranya dia tidak mengetahui harus berbuat bagaimana sehingga membuat giyok uh kong itu berubah kembali menjadi putih bersih seperti sedia kala, hatinya tanpa terasa menjadi bingung. Dan Siao Tian memandang giyok uh kong yang berada di tangan Yen Hang Keng pujinya. Kiranya benar merupakan suatu benda aneh yang jarang sekali ditemui. Si pukulan sakti, Lu Ping mendadak berkata dengan dingin. Den Heng apakah merasakan sayang sekali? Sahut dan Siao Tian dengan tenang. Aku kira yang menginginkan benda tersebut tidak aku seorang. Yen Hang Keng nampak warna giyok uh kong itu makin lama makin bertambah hitam, tak hentinya dia menggelengkan kepala sambil menghela nafas, ujarnya. Sungguh sayang benda aneh yang jarang terdapat ini hanya dapat digunakan sekali saja, bukankah hal itu terlalu sayang? Maksud dari perkataan ini adalah terhadap giyok uh kong yang merupakan salah satu benda pusaka dari tiga benda pusaka merasa sangat sayang sekali. Wajah Sian Gwato Tiang berubah menjadi sangat serius sekali, dengan nada yang rendah ujarnya kepada Pek Tiat Seng. Pek Hyantit, apabila merasakan perubahan di dalam tubuh yang sangat aneh, cepat beritahukan kepada Pintro. Pertama perkataan yang baru saja diucapkan itu dikatakan dengan nada yang sangat rendah sekali, kedua perhatian dari para jago sedang dicurahkan seluruhnya pada giyok uh kong, selain Seng Sem Tong, yang lain tidak mendengar perkataan yang diucapkan oleh Sian Gwato Tiang itu. Dengan perlahan Yen Hong yang memasukkan kembali giyok uh kong itu ke dalam kotak besi, wajahnya diliputi oleh perasaan yang bimbang, ujarnya. Benda yang sangat ajaib ini hanya dapat digunakan satu kali saja, sungguh sangat sayang sekali. Yap Siang Ie yang menutupi separuh bagian wajahnya dengan kain hitam di mana selalu berdiri di samping dengan dingin, mendadak menggerakkan kakinya maju ke depan dan berjalan mendekati Sian Gwato Tiang. Tau Tiang, tanyanya. Lo Chiang Puei apakah telah menyelidiki sebab kematian dari ayahku? Titik. Sahut Sian Gwato dengan perlahan. Ayahmu kemungkinan terkena racun berbisa terlebih dahulu, belum sempat bergebrak dengan orang telah menemui ajalnya karena bekerjanya racun di dalam tubuh. Dia mengangkat wajahnya dan menghembus napas panjang, ujarnya lagi. Sebab dari kematian sekalipun telah berhasil diketahui, tetapi siapakah sebenarnya pembunuh itu, sukar sekali untuk diputuskan. Mendadak dia merendahkan suaranya, dan lanjutnya. Aku telah memeriksa seluruh tubuh ayahmu dengan cermat, selain bekas persegi berwarna merah yang terdapat di telapak tangan kanan tak terdapat lagi ekas lainnya. Dengan perlahan Yap Siang Ie berkata lagi. Kalau begitu, kita melakukan perjalanan ke kota Lem yang kali ini hanyalah siap belaka dan membuang tenaga dengan percuma. Sahut Sian Gwato Tiang kemudian. Itulah tidak, musuh dari Tionggoan Su Chin Chu di dalam dunia Kangong tidaklah banyak, sekalipun terjadi perselisehan bukanlah harus diselesaikan dengan pembunuhan. Pinto terhadap kematian yang dialami oleh keempat orang itu selamanya belumlah membuat pemikiran tentang bunuh-membunuh di dalam dunia Kangong, dengan perjalanan ke kota lain yang ini membuktikan kalau pemikiran dari Pinto tidaklah salah. Yap Siang Ie diam tak berkata, dengan langkah yang perlahan mengundurkan diri menyandarkan tubuhnya ke atas pobon Pak Yang, dan memandang dengan terpesona ke langit. Dengan langkah yang lebar tengtong berjalan mendekat, ujarnya orang yang telah mati tak akan hidup di kembali, berduka apa. Gunanya, ibuku terhadap kematian yang dialami ayahmu tak mungkin hanya berpeluk tangan saja, seorang kuncu tidaklah terlambat untuk membalas dendam sekalipun 10 tahun kemudian, mengapa harus tergesa-gesa, asalkan ibuku turun tangan, pembunuh sesungguhnya tak mungkin akan dapat lolos. Dengan perlahan-lahan Yap Siang Ie menarik kembali pandangannya yang ditujukan ke angkasa, sambil memandang ke arah tengtong ujarnya. Tidak peduli ibumu atau kau sendiri, asalkan dapat membunuh mati pembunuh ayahku, aku segera akan menyumbangkan tubuhku untuk melayani selama hidupku, apa yang telah aku ucapkan sudah tentu selalu berlaku, engkau tak perlu menasehatkan aku untuk menarik kembali sumpahku. Wajah tengtong berubah hebat, tetapi dia tetap menahan rasa gusarnya yang meluap-luap itu, ujarnya lagi. Ibuku sangat terkenal sekali dan menjago ibu rin, apabila urusan ini sampai diketahui oleh dia orang tua, aku kira akan menjadi sulit. Sahut Yap Siang Ie dengan ketus. Apa sulit tidak sulit? Titik. Ujar tengtong lagi. Pada saat ayahmu masih hidup, merupakan seorang pendekar yang menjago seluruh dunia kangong, kami sekeluarga tengtidak erasut siu lebih menjago ibu rin beberapa turunan, namanya tidaklah rendah sekalipun ibuku sangat sayang kepadaku, tetapi pembatalan perkawinan ini bukanlah merupakan suatu urusan yang kecil, apabila ibuku sampai mengetahui urusan ini, aku kira. Tanya Yap Siang Ie dengan tenang. Aku kira dia akan berpeluk tangan tak akan bertanya lebih jauh lagi, benarkah? Dengan perlahan tengtong menghela nafas, ujarnya, kalau hanya berpeluk tak bertanya panjang lagi masih tidak. Mengapa? Tetapi di dalam kegusarannya, dia sampai melakukan. Yap Siang Ie mengerutkan alisnya, tanyanya. Apakah ia akan membunuh mati aku? Dengan cemas ujar tengtong. Sifat ibuku sangat ramah sekali, hanya urusan ini saja dia tak tak akan sampai membalas dendam terhadapmu, yang aku ragukan adalah perundingan yang dilakukan oleh ayahmu serta ibuku sejak lama telah tersiar beritanya ke seluruh penjuru dunia kangong baik dalam kalangan petu. Urusan ini demikian tersebar luasnya, bukankah wajah serta nama dari ibuku akan mengalami kerugian yang tak terhingga aku kira dia tak mungkin akan turun tangan membantu kau di dalam penyelidikan siapakah sebenarnya pembunuh dari ayahmu? Yap Siang Ie termenung agak lama, ujarnya kemudian. Nama dari ibumu terkenal hingga seluruh pelosok dunia persilatan, orang di dalam bulim asalkan menyebut nama dari keluarga Teng di daerah Sudsho, selalu akan mengalah tiga bagian. Apabila kau dapat meminta dia turun tangan sendiri dan menyelidiki pembunuhnya bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang sulit, pada saat itu aku akan menerima pinanganmu, bukankah suatu pekerjaan yang sangat sempuana sekali? Sejak separuh tubuhnya diselubungi kain hitam, sekalipun Teng Tong berdiri berhadap-hadapan dengannya, juga sukar untuk melijat perubahan pada wajahnya, nampak pipinya berubah menjadi merah dadu, agaknya beberapa perkataannya itu diucapkan dengan sangat berat sekali. Wajah Teng Tong menjadi berubah, dengan dingin ujarnya. Aku Teng Tong sejak dilahirkan belum pernah bertemu dengan orang seperti kau ini, terhadap kau dapat dilihat tak ada perkataan baik lagi kepadamu, tak kusangka kau ternyata demikian tak berbudinya. Sepasang matuyaps yang ia menjadi berkedip, tanpa terasa dua titik air mati menetes keluar dari matanya, ujarnya dengan perlahan. Janganlah kau demikian mendesak kepadaku, baiklah. Teng Tong sebenarnya akan marah tetapi mendengar di antara suaranya yang demikian lembutnya itu, penuh dengan perasaan duka yang tak terhingga, untuk sesaat, membuatnya tidak tega untuk meneruskan amarahnya, dengan paksa dia menekan kegusarannya itu ke dalam dada, dengan mengbelah nafas ujarnya. Urusan ini harap kau berpikirlah tiga kali terlebih dahulu barulah menjalankan, besok siang barulah memberikan jawaban kepadaku. Sehabis berkata dengan cepat dia memutar tubuhnya, dengan langkah yang lebar berjalan ke arah perhentian kereta kuda itu. Tung Lam Ki yang tertawa dingin, ujarnya. Teng Heng, berhasilkah kau membujuk Nona Yap untuk berbayu hati? Tanda petik. Sepasang matu Teng Tong memancarkan sinari yang penuh diliputi oleh kegusaran yang tak terkendalikan, dan memandang tajam ke arah wajah Tung Lam Ki yang sambil ujarnya. Bencana datangnya dari mulut, hati janganlah sampai terlepas bicara sehingga mengakibatkan mengalami kematian yang mengerikan, pada saat itu menyesal pun telah terlambat. Di hadapan para jago, Tung Lam Ki yang mana dapat menahan gusarnya atas sindiran pedas dari Teng Tong itu, wajahnya berubah hebat, ujarnya. Chai He hanya pernah mendengar keluarga Teng di daerah Teng Chiu dengan mengandalkan senjata rahasia beracun menggetarkan dunia Kang Ou, tetapi belum pernah mendengar bagaimana dengan kepandaian silat dari keluarga Teng, apakah mempunyai keistimewaan yang hebat. Titik. Dengan gusar bentak Teng Tong. Engkau ingin mencoba-coba? Titik. Ucaparnya baru saja diucapkan orangnya telah mulai bergerak, tangannya melayang menerjang ke arah dadanya. Dengan dingin Tung Lam Ki yang balas membentak. Sungguh bagus sekali. Tangan kanannya dengan mendatar disapu keluar, dan memukul ke arah tangan kanan Teng Tong yang sedang melancarkan serangan itu. Mendadak terasa suatu angin pukulan yang sangat tajam, menerjang datang dengan dasyatnya, dan menerjang tepat di tengah dari dua orang yang sedang bergebrak itu. Ketajaman serta kehebatan dari angin pukulan ini, menemaksa dua. Orang masing terdesak mundur dua langkah ke balakang. Telinganya mendadak terdengar suara Yen Hangkeng yang berbicara dengan nada yang dingin, ujarnya. Tempat ini tempat apa, dan saat ini saat yang bagaimana, apakah waktunya bagi kalian berdua untuk bergebrak? Kalian berdua apabila benar mempunyai suatu dendam serta sakit hati yang tak boleh tidak harus bergebrak, tunggulah setelah meninggalkan perkampungan keluarga Lemkong ini sekali lagi bertanding dan bergebrak matian, di tengah hutan yang luas atau gunung yang tinggi, apakah kalian takut tak ada tempat yang baik untuk digunakan sebagai tempat kubur tulang kalian? Titik Umu pukulan dari Yan Chia Bun di daerah Chia Chou telah menggetarkan seluruh penjuru dunia Kangou, Yen Hangkeng dapat diangkat sebagai Chiang Bun Jin dari Yan Chia Bun sudah tentu kepandayan yang dimilikinya tidaklah rendah, cukup dengan angin pukulan yang baru saja dilancarkan keluar itu saja telah membuat hati para jago menjadi bergetar. Teng Tong serta Tuan Lemki yang bersama-sama memandang sekejap ke arah Yan Hangkeng, kemudian menarik kembali gerakan serangannya dan mundur ke belakang, dalam hati dua orang itu mengerti, apabila tidak segera menghentikan gerakan serangannya, sehingga mengakibatkan kemarahannya memuncak, siapapun tak akan mendapatkan kebaikan. Yan Hangkeng nampak kedua orang itu telah menghentikan pertempurannya, dengan dingin dia tertawa terkekeh-kekeh, ujarnya. Majikan dari keluarga Lemkong terhadap kalian sejak tadi telah merasa tidak puas, kalian berdua apabila bergebrak di tempat ini, bukankah hanya akan menghilangkan wajah kita saja. Titik Sian Kua Tau Tiang dengan perlahan menghela nafas, ujarnya. Dengan bertahan sabar akan menenangkan ombak serta angin badai, dengan mundur selangkah, lautan akan seluas angkasa, hanya. Karena satu dua patah kata saja telah mengakibatkan bergebrak matian, bukankah terlalu sayang. Yan Hangkeng menundukkan kepalanya memandang kotak besi yang dipegang di tangannya, kemudian ujarnya. Kita dari ribuan li jauhnya datang ke kota Lem yang hanya untuk membuktikan bahwa Tionggoan Sucinju apakah benar mengalami kematiannya karena terkena racun yang panas, dan kini urusan telah selesai, Giyok Uhkong ini haruslah dikembalikan kepada keluarga Lemkong. Sambil berkata dia membuka kotak besi itu, nampak Giyok Uhkong yang putih bersih bagaikan salju itu kini telah berubah menjadi hitam pekat seluruhnya. Dengan heran sahut Sian Wat To'o Tiang, sudah tentu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Sehabis berkata dia menggerakkan kakinya berjalan ke depan. Yan Hangkeng menutup kembali kotak besi itu, dengan dingin lanjutnya. Giyok Uhkong kini telah berubah menjadi sebuah kebuang yang hitam. Orang Sian sekalipun sangat suka sehingga sayang untuk melepaskannya kembali, tetapi juga tidak akan berani untuk mengangkangi benda pusaka tersebut. Sehabis berkata dia pun mengikuti berjalan di belakang tubuh Sian Wat To'o Tiang. Para jago lainnya pun segera berjalan mengikuti dari belakang dua orang itu, hanya nampak Pek Tiat Seng serta Teng Tong yang tetap berdiri di tempat semula tak bergerak. Yap Sian Iem mendadak bersandar pada tubuh pohon Pak Yang yang tinggi lebar itu dan mendongakan kepalanya memandang ke angkasa, entah di dalam hatinya dia sedang memikirkan apa. Teng Tong dengan perlahan menghela nafas, panggilnya Pek Heng. Pek Tiat Seng menoleh sambil tersenyum, ujarnya. Tidak berani, tidak berani, entah Teng Heng mempunyai petunjuk apa. Teng Tong tersenyum, ujarnya. Aku ingin sekali meminta penjelasan dari Pek Heng mengenai satu urusan, entah Pek Heng mau apa tidak memberitahukan kepada Chai He. Titik. Sahuk Pek Tiat Seng dengan perlahan. Asalkan Chai He mengetahuinya, sudah tentu akan memberitahukannya. Mendadak Teng Tong merendahkan suaranya, ujarnya. Pek Heng setelah melihat tanda persegi berwarna merah darah pada telapak tangan suhumu aku kira pastilah telah menemukan suatu urusan yang sangat mengejutkan sekali. Wajah Pek Tiat Seng menjadi berubah hebat, tetapi dalam sekejap mati saja telah berubah kembali menjadi sedia kaya. Sahutnya. Urusan ini telah dimukakan oleh Sian Guat Lociampoe serta Seng Lociampoe, apa yang aku ketahui, sama seperti apa yang diucapkan oleh kedua orang Lociampoe itu. Dengan perlahan Teng Tong menghela nafas, ujarnya lagi. Pek Heng tak usahlah menipu Chai He, aku tidak akan percaya kalau Pek Heng tidak menemukan suatu peristiwa yang sangat mengejutkan sekali. Dia berhenti sejenak, kemudian lanjutnya lagi. Urusan ini bukan saja Pek Heng telah mengetahuinya, sekalipun Sian Guat Lociampoe serta Seng Sem Tong juga telah mengetahuinya. Hanya yang membuat orang sukar untuk menduga adalah setelah kalian menemukan peristiwa yang sangat luar biasa itu, tetapi telah merahasiakan dan tidak diumumkan, entah apa sebabnya. Sahut Pek Tiat Seng. Tentang hal ini, tentang hal ini. Wajah Teng Tong menjadi kaku, dengan serius ujarnya lagi. Keluarga Teng di dalam sutsu kami dengan mengandalkan. Senjata rahasia yang berbisa menggetarkan dunia Kang O, mengenai hal racun bukanlah merupakan hal yang luar biasa bagi kami, Bukannya aku menyombongkan diri asalkan satu kantong, senjata rahasia di dalam tubuhku, orang di dalam dunia Kang O pada saat ini, akan mengalah tiga bagian kepadaku, pada saat ilmu melancarkan senjata rahasia beracun dari keluarga Teng diwariskan pada ibuku yaitu keturunan ke-9, kepandaininya makin bertambah hebat, dan kera ibuku melancarkan senjata rahasia telah mencapai kesempurnaan, hanya perlu angkat tangan menyentil, sudah cukup untuk mencabut nyawa seseorang aku sekalipun sangat bodoh, tetapi juga mendapatkan beberapa bagian dari kepandain ibuku. Asalkan Pek Heng mau memberitahukan rahasia apa yang baru saja dilihatnya itu, aku akan dengan sekuat tenaga memberikan bantuannya. Mendengar suara tindakan kaki yang berjalan mendekat, dengan cepat dia menutup mulutnya tak berkata lagi. Ketika dia menoleh memandang, nampak seorang pelayan berbaju hijau dengan langkah yang perlahan berjalan mendatang. Tengtong dengan perlahan berbatuk dan membalikan tubuhnya. Pelayan berbaju hijau itu mementangkan sepasang matanya yang lebar dan berputar memandang dua orang itu, dengan nada yang halus ujarnya. Di antara kalian berdua, entah siapakah yang mengurus urusan dalam hal kereta kuda ini? Pek Tiat Seng memandang sekejap ke arah Tengtong, tanyanya. Ada urusan apa? Dua buah sinar mati yang tajam dari pelayan berbaju hijau itu beralih ke atas kereta kuya itu, ujarnya. Di dalam kereta kuda itu apakah berisikan mayat Pek Tiat Seng menganggukan kepalanya sahutnya? Tidak salah. Wajah dari pelayan berbaju hijau itu mendadak berubah, dengan dingin ujarnya. Perintah dari majikanku, harap kereta kuda yang berisikan mayat ini dibawa keluar dari petpohonan yang liu itu. Pek Tiat Seng mengerutkan alisnya, ujarnya. Setelah Chai Hei mendapatkan perintah dari beberapa orang Chiam Puei barulah dapat memutuskan. Sepasang matu dari pelayan berbaju hijau itu berkedip, dan memancarkan sinar yang tajam, dengan langkah yang perlahan dia berjalan ke arah kereta kuda itu, sambil berjalan ke depan, ujarnya. Engkau ternyata tidak mau menggerakkan tangannya, terpaksa aku menggantikan kalian berdua untuk mengerjakannya. Suaranya belum selesai diucapkan, tubuhnya telah berada di hadapan kereta kuda itu dan mengulurkan tangannya menarik les kuda. Pek Tiat Seng menjadi sangat terkejut, dengan gerakan yang cepat dia melintang maju setindak ke depan, dan berdiri di hadapan pelayan berbaju hijau itu, dengan nada yang keras bentaknya. Tahan. Wajah dari pelayan berbaju hijau itu tetap tak berubah, bagaikan tak pernah mendengar suara bentakan dari Pek Tiat Seng itu, sepuluh jarinya yang berwarna putih bersih itu tetap mencengkeram ke arah tali les dari kereta kuda itu. Pek Tiat Seng nampak suara bentakannya sukar sekali untuk menghalangi gerakan dari pelayan berbaju hijau itu, hatinya menjadi cemas sekali, tangannya menyambar dan mencengkeram pergelangan tangan kanan pelayan berbaju hijau itu. Tetapi terasa tangannya menjadi sangat halus, telapak tangan dari pelayan berbaju hijau yang sangat putih dan halus itu telah berada di dalam telapak tangannya. Pek Tiat Seng agaknya tidak pernah menyangka kalau sambarannya yang tidak dilakukan dengan senaknya ternyata telah berhasil membuat tangan halus dari pelayan berbaju hijau itu tergenggam di dalam telapak tangannya, tanpa terasa dia menjadi tertegun. Pelayan berbaju hijau itu pun agaknya tidak menyangka kalau Pek Tiat Seng dapat sungguh berani menyekal tangan kanannya tanpa terasa dia pun menjadi tertegun. Empat metu bertemu, sikap serta perasaannya dalam sekejap metu saja berubah menjadi kaget dan bimbang. Pek Tiat Seng setelah berdiri tertegun dengan cepat dia melepaskan tangannya dan bertindak mundur dua langkah ke belakang, ujarnya dengan nada yang menyesal. Nona harap suka memaafkan atas kelancangan Cai Hai tangannya segera ditangkap di depan dada dan memberi hormat. Pelayan berbaju hijau itu dengan dingin mendengus, mendadak tangan kanannya diulurkan ke depan mencekal tali les kereta kuda dengan sekuat tenaga ditariknya kereta kuda itu mendadak menerjang ke depan. Sepasang kaki tengtong segera ditutulkan ke atas tanah tubuhnya melayang ke angkasa dan menghalang di depan kereta kuda itu, tangannya menyambar tali les kereta sedang tangan lainnya mendorong kereta itu ke belakang, dengan paksa dia menahan perjalannya kereta kuda itu ke depan. Pelayan berbaju hijau itu mengerutkan alisnya, dengan dingin ujarnya. Kalian berdua apabila sekali lagi menahan majunya kereta kuda ini, janganlah menyalahkan aku kalau kurang hormat. Sambil berkata dia berjalan ke depan kereta kuda itu. Pek Tiat Seng segera cepat berjalan maju dua langkah ke depan dan menghalangi jalan majunya ujarnya. Nona harap memberikan sedikit waktu kepada kami, Chai Hai segera pergi meminta perintah, dalam sekejap metu saja pasti akan membawa keluar kereta kuda ini keluar petohonan liang liu itu. Pelayan berbaju hijau itu berpikir sejenak, kemudian sahutnya. Baiklah, apabila di dalam waktu yang singkat kau tetap tidak. Membawa keluar kereta kuda ini keluar petohonan yang liu, aku akan membakar kereta kudamu ini. Tidak menanti Pek Tiat Seng memberi jawabannya, dia dengan cepat memutar tubuhnya dan berjalan pergi. Pek Tiat Seng memandang bayangan punggung pelayan berbaju hijau itu, menghilang di balik petohonan yang lebat, dengan nada yang rendah ujarnya kepada Teng Tong. Teng Heng harap menggantikan aku menjaga kereta kuda ini sejenak, aku akan masuk ke dalam ruangan untuk melihat-lihat. Teng Tong tersenyum, ujarnya. Apa kau telah takut pada budak iru, di mana dia sungguh akan membakar kereta kuda ini? Ujar Pek Tiat Seng. Aku tidak ingin dengan orang dari keluarga Lemkong ini terjadi hal yang tidak mengembirakan. Hei tanda seru jika diucapkan, kitalah yang tidak benar di mana telah melanggar empat peraturan. Lima li turun dari kuda, tiga li melepaskan senjata. Kita ternyata telah membawa kereta kuda ini masuk sampai di luar perkampungan. Sepasang alis Teng Tong dikerutkan, setelah menghela nafas panjang, ujarnya. Aku merasa bahwa di dalam perkampungan keluarga Lemkong ini, penuh diliputi oleh kemistriusan serta keseraman yang mendirikan bulu Roma, membuat orang merasakan suatu perasaan yang tidak tenteram. Pek Tiat Seng tertawa riang, sambil merangkap tangannya, ujarnya. Melelahkan tengbeng saja. Dengan langkah yang lebar dia berjalan memasuki perkampungan itu. Berjalan belum sampai mencapai beberapa kaki jauhnya, nampak. Sian Kua Toti yang serta Seng Seng Tong sekalian telah berjalan keluar dari pintu besar segera dia menghentikan langkahnya. Beberapa orang itu mendatangi dengan sangat cepat sekali, dalam sekejap metu saja telah berada di hadapan kereta kuda itu. Wajah Sian Kua Toti yang sangat serius sekali dengan ada yang rendah hujarnya kepada Pek Tiat Seng. Mari jalan. Diam Pek Tiat Seng mengbatin. Hal ini kebetulan sekali, aku tak perlu melelahkan mulutku. Dia meloncat naik ke atas kereta kuda itu dan menjalankan kereta itu masuk ke dalam antara pepohonan yang lebat itu. Kereta kuda itu berjalan di antara pepohonan serta lapang yang luas, suara berputarnya roda kereta memecahkan kesunyian yang mencekam lapangan luas itu. Para jago berjalan mengikuti dari belakang kereta kuda itu, setiap orang diam tak mengucapkan sepatah katapun, agaknya setiap orang diliputi oleh suatu perasaan yang sangat berat sekal. Tidak sampai beberapa wakru sampailah di tempat rak penyimpanan senjata, para jago masing mengambil kembali senjatanya, Yen Hong Kang baru dapat menghembus nafas lega, ujarnya. Kebun yang demikian luasnya ini, hanya untuk menyapunya saja harus menggunakan ratusan orang baru dapat dikerjakan. Chai Hi Sukar Untuk Mempercayai Kalau Di Dalam Perkampungan Keluarga Lemkong Ini Hanya Terdiri Dari Sembilan Orang Janda Itu Saja. Ujar Dan Xiao Tian Aku sejak dilahirkan di atas dunia ini, telah berkelana tujuh daerah lebih, dan mengalami hujan badai yang bagaimanapun hebatnya, sehingga sukar untuk dihitung dan apa yang aku lihat dan aku dengar merupakan urusan yang aneh dan tempat yang bersahaja, Tetapi selamanya belum pernah bertemu dengan tempat seperti perkampungan keluarga Lemkong ini di mana terdapat kebun yang demikian luasnya, tenang bersih dan diliputi oleh keseraman dan kengerian. Seng Sem Tong menghela nafas panjang dan memutus perkataan dari Dan Xiao Tian yang belum diucapkan selesai itu, lanjutnya. Tidak peduli bagaimana pemandangan dari perkampungan keluarga Lemkong ini tetapi terhadap kita tidaklah jelek, luohu ingin bertanya kepada saudara sekalian, apabila cermin Sui Lye Ching serta Giok Uhkong itu adalah milik salah satu di antara saudara sekalian, aku kira tak akan demikian mudahnya akan dipinjamkan kepada orang lain. Para jago saling bertukar pandangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, masing membatin. Tidak salah, apabila benda pusaka itu adalah milikku, sekalipun teman karib bagaimanapun juga tak akan dipinjamkan kepadanya. Yen Hang yang tertawa kering, dan memecahkan kesunyian yang mencekam hati tiap orang, ujarnya. Sungguh sayang Giok Uhkong itu. Di dalam dasar hatinya tetap tak dapat melupakan Giok Uhkong itu. Sian Gua Toh Tiang yang termenung tak mengucapkan sepatah kata pun, kita mendadak ikut mengangkat bicara. Mana yang sayang, apa? Terhadap sikap Yen Hang Kang yang demikian kesemsem pada benda pusaka itu dia merasa tidak puas, sebenarnya dia akan berkata apakah majikan dari perkampungan keluarga Lemkong itu tidak memberikan Giok Uhkong itu kepadamu. Tetapi pada saat perkatannya sampai di mulut mendadak merasa ucapan ini mungkin mengakibatkan Yen Hang Kang menjadi gusar dan turun tangan oleh sebab itu ucapannya baru saja diucapkan setengah jalan segera dia menarik kembali sisa ucapan yang belum diucapkan itu. Yen Hang Kang tersenyum, ujarnya. Sungguh sayang Giok Uhkong itu hanya dapat digunakan satu kali saja, dan segera berubah menjadi hitam pekat seperti itu. Sahut Sian Wat To'o Tiang Yen Hang apa belum pernah mendengar keistimewaan dari Giok Uhkong ini? Ujar Yen Hang Kang singkat. Aku memang belum pernah mendengar ujar Sian Wat To'o Tiang. Pinto pernah mendengar sedikit mengenai hal itu. Sahut Yen Hang Kang kemudian. Harap To'o Tiang mau memberi penjelasan sahut Sian Wat. Apabila Giok Uhkong itu hanya dapat digunakan satu kali saja, sejak tadi tidak akan dipinjamkan kepada Yen Cian Bun Jin. Yen Hang yang termenung berpikir, beberapa saat kemudian baru sahutnya. Ucapan ini tidaklah salah. Ujar Sian Wat To'o Tiang lagi. Giok Uhkong itu entah telah pernah digunakan beberapa kali, apabila tak mempunyai daya untuk dikembalikan seperti semula, sejak dulu aku kira telah dibuang oleh orang, mana dapat disimpan terus sebagai barang pusaka dan ditaruh dalam keluarga Lengkong. Sahut Yen Hang Kang. Hei, sayang di antara kita ini, tak ada orang yang mengetahui dengan kira bagaimana baru dapat mengembalikan Giok Uhkong itu seperti sedia kalah. Ujar Sian Wat To'o Tiang. Apabila dapat mengetahui rahasianya sudah tentu sangat mudah sekali, tak usah dibicarakan lagi. Sinar Matu Yen Hang Kang berputar, sambil tertawa ujarnya. Jika didengar dari ucapan ini, agaknya To'o Tiang sejak tadi telah mengetahuinya. Ujar Sian Wat To'o Tiang tenang. Rahasia semacam ini, hanyalah pintu seorang yang mengetahui. Yen Hang Kang mendengar dia bicara pulang pergi tetap tak mau mengatakan kira untuk mengembalikan Giok Uhkong itu seperti sedia kalah, dalam hati diam memakinya. To'o Suhidung Kerbau ini kelihatannya sangat jujur, kiranya sebenarnya demikian licinnya, kelihatannya aku harus dengan terus terang meminta dia memberitahukan kepadaku, segera dia berbatuk, sambil tertawa ujarnya. To'o Tiang apabila mengetahui rahasia itu, dapatkah dibicarakan kepadaku sehingga terbuka pikiranku. Sinar metu dari Sian Wat melirik ke arah Seng Sem Tong, ujarnya. Seng Tai Hiap tahu kah ker untuk menghilangkan racun pada Giok Uhkong itu sehingga kembali seperti sedia kalah. Seng Sem Tong sebagai seorang kawakan di dalam di dunia Kang Ou, segala urusan yang terjadi di dalam dunia Kang Ou. Tak ada satupun yang dia tidak ketahui begitu Sian Wat To'o Tiang bertanya kepadanya, tanpa terasa wajahnya berubah menjadi merah dengan senyuman yang dipaksa sahutnya. Tentang hal ini, Lo'o sendiri juga belum pernah mendengar Sian Wat To'o Tiang tersenyum ujarnya. Kalau dibicarakan juga sangat mudah sekali, asalkan memasukkan Giok Uhkong itu ke dalam susu kambing yang masih segar, tak sampai sepeninum teh racun yang dihisap oleh Giok Uhkong itu segera akan dihisap keluar oleh susu kambing yang masih segar itu, dan akan balik berubah menjadi putih bersih seperti sedia kalah. Sambil tertawa sahutian Hang Kang. Kiranya demikian adanya. Pada saat berbicara itu, para jago telah berada di dalam pepohonan yang, serta liu yang lebat itu. Mendadak Yap Siang Ie mempercepat langkah kakinya, dan berjalan sampai di hadapan Sian Wat, teriaknya. Lo'o Chiang Po'e. Sian Wat menoleh tanyanya, ada urusan apa? Sahut Yap Siang Ie. Lo'o Chiang Po'e terhadap kematian yang dialami oleh ayahku demikian menaruh perhatiannya, membuat Bo'o Am Po'e merasa sangat berterima kasih sekali. Wajah Sian Wat To'o Tiang berubah menjadi berat, sambil mengangkat wajahnya memandang awan putih yang melayang di angkasa, dengan nada yang rendah ujarnya. Hian Titli mempunyai ucapan apa yang hendak dikatakan, katakanlah seluruhnya tak usah membedakan perbedaan usia segala. Japs Siang Ie tertawa sedih, sahutnya. Urusan yang membuat Bo'o Am Po'e berduka adalah mayat dari ayahku, apabila berlarut lebih lama lagi, kiranya sukar untuk ditahan untuk tetap tidak rusak. Sahut Sian Wat. Mengenai hal ini, Pincao juga telah memikirkan, kematian dari ayahmu itu sekalipun tubuhnya terkena racun yang dasyat tetapi pembunuh sesungguhnya tetap tak mendapatkan sedikit beritanya, rencana sekarang ini terpaksa harus mengebumikan terlebih dahulu jenazah dari ayahmu itu, kemudian baru berusaha mencari pembunuh sesungguhnya. Ujar Yap Siang Ie. Entah Lo'o Ciampo'e bersiap hendak mengebumikan jenazah ajahku di tempat mana? Sahut Sian Wat To'o Tiang. Tentang hal ini, tentang hal ini haruslah mendengar pendapat dari Bian Titli. Ujar Yap Siang Ie lagi. Menurut pendapat Boampo'e, ingin mengirimkan jenazah dari ayahku itu pulang ke tempat kelahirannya, tetapi ragu untuk memutuskan, karena takut. Mendadak dari kelopak matanya menetes keluar dua titik air mata, dan berhenti berbicara. Ujar Seng Sem Tong mendadak. Nona Yap apakah takut jenazah dari ayahmu itu tak dapat bertahan hingga sampai di tempat kelahirannya untuk dikebumikan? Dengan sangat sedih sahut Japs Siang Ie. Boampo'e memang sedang merisaukan urusan ini. Sian Wat To'o Tiang dengan perlahan menghela nafas, ujarnya. Tentang hal ini Bian Titli harap berlega hati, jenazah dari ayahmu. Sekalipun disimpan tiga lima bulan lagi juga tak akan menjadi rusak. Dengan nada yang keheranan tanya Japs Siang Ie. Mengapa tanda tanya? Sahut Sian Wat To'o Tiang. Apabila jenazah ayahmu menjadi rusak juga lah tidak menanti hingga sampai saat ini. Bagian ke delapan. Dia berhenti sejenak, dan ujarnya lagi. Hian Titli telah mengetahui bahwa dalam perjalanan yang memakan waktu hampir sebulan itu Pinto selalu berada di dalam kereta kuda itu menemani keempat buah jenazah. Yap Siang Ie menganggukan kepalanya, ujarnya. Bo Ampoye telah mengetahui bahwa Lo Oci Ampoye telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk menyelidiki pembunuhnya, dan harus dengan perlahan mencari akal. Bo Ampoye bukannya merasa tidak puas dengan kerja dari Io Oci Ampoye. Ujar Sian Wat. Sekalipun kau tidak puas dengan Pinto juga tidaklah mengapa. Wajahnya mendadak berubah menjadi sangat sedih sekali, dua titik air mati menetes keluar dari kelopak matanya, agaknya dalam waktu yang singkat dia telah teringat akan peristiwa yang paling sedih yang dialaminya selama hidupnya. Terhadap sikap serta perasaan duka dari Sian Wat ini, para jago merasa sangat heran dan tidak mengerti, seluruh sinar mati ditujukan semuanya ke atas tubuh Sian Wat To'o Tiang. Dengan nada yang rendah ujar Seng Sem Tong. Menurut pendapat Lohu, Lohi Baik katakanlah kepadanya dengan jelas, sehingga dapat menghilangkan rasa curiga di dalam hati mereka, pula dapat mengurangi beberapa bagian rasa manggel di dalam hati kita sekalian. Sian Wat To'o Tiang termenung agak lama, mendadak dia menghela nafas panjang, ujarnya. Baiklah tetapi tempat ini bukanlah merupakan suatu tempat yang baik untuk berbicara, mari kita cari suatu tempat yang sepi dan aman baru berbicara lagi. Sehabis berkata dengan langkah yang lebar dia berjalan ke depan. Para jago segera mengikuti dari belakang mempercepat langkahnya berjalan ke depan. Di tengah perjalanan yang jauh ini, di tempat ini hanya terlihat hutan liar yang lebat, dan tak pernah nampak desa dan rumah sebuah pun. Mendadak terdengar suara petir yang menyambar dengan hebatnya, memecahkan kesunyian yang mencekam sekeliling tempat itu. Koma segumpulan awan tebal dari sebelah geuara dengan sangat cepat bergerak mendatang, tak sampai beberapa saat, awan gelap telah menutupi seluruh hangkasa, sinar halilintar menyambar dan tak hentinya terdengar suara petir yang menyambar memekikan telinga. Seng Sem Tong mendongakan kepalanya memandang keadaan cuaca, ujarnya kemudian. Hujan yang akan turun ini mungkin tidaklah kecil, suaranya belum habis diucapkan air hujan sebesar biji dengan derasnya menyambar datang. Sian Gua Toti yang memandang kesekeliling tempat itu sambil menunjuk ke arah depan di mana terdapat hutan, ujarnya. Di tengah hutan yang lebat itu, agaknya terdapat sebuah rumah, mari kita pergi ke sana untuk berteduh dari hujan angin yang demikian derasnya ini. Pek Tiat Seng yang telah melewati perjalanan jauh selama beberapa hari lamanya ini, sejak semula telah sangat hafal di dalam mengemudikan kereta kuda itu, pecutnya disambar ke depan, kereta kuda itu mendadak bagaikan terbang cepatnya berlari ke arah depan. Para jago lainnya pun mempercepat langkah kakinya berlari ke arah depan, tidak sampai beberapa waktu, rombongan itu telah berada di dalam hutan yang lebat itu. Tempat itu adalah suatu tanah kuburan yang penuh dengan pohon cemara yang lebat, di pinggir dari hutan yang lebat itu terdapat tiga buah rumah yang sangat kukuh. Yen Hang Kang mengerutkan alisnya, ujarnya. Rumah gubuk sekecil ini sekalipun mengusir majikan dari rumah itu keluar dari rumah juga tidak cukup untuk menampung kita. Seng Sem Tong dengan perlahan menghela nafas, ujarnya di rumah sekalipun seribu hari tetap akan selalu aman, waktu keluar rumah sesaat pun akan menemui kesukaran, Yen Chiang Bunjin tak usahlah memilih lagi. Sambil berkata dia bertindak maju ke arah rumah gubuk itu, dan mengangkat tangannya untuk mengetuk dengan perlahan. Terdengar suara terbukanya pintu yang terbuat dari kayu biasa itu, dan muncul seorang tua yang telah putih semua rambutnya, sedang seluruh wajahnya penuh dengan keriputan. Seng Sem Tong merangkap tangannya, memberi hormat ujarnya. Loh tiang silahkan. Orang tua itu membuka telinganya besar-besar, tanyanya, Engkau bicara apa? Dengan nada yang keras ujar Seng Sem Tong. Kita sedang melakukan perjalanan melalui tempat ini, dan menepui hujan angin yang demikian derasnya, ingin sekali kami meminjam suatu sudut dari rumah Loh tiang ini untuk menghindar dari hujan angin ini, begitu hujan angin ini reda kami segera akan berangkat lagi melakukan perjalanan. Orang tua itu memandang sekejap ke arah para jago itu, sambil menggelengkan kepalanya ujarnya. Rumahku ini sangat sempit sekali, bagaimana dapat menampung orang yang sedemikian banyaknya. Dengan berat dia berbatuk-batuk lanjutnya. Di tengah tanah perkuburan ini terdapat sebuah kuil rusak, tempat itu sangat luas sekali, kalian lebih baik pergi ke kuil rusak itu untuk berpeduh dari angin hujan ini. Tidak menanti Seng Sem Tong mengucapkan kata lagi, dengan keras sekali dia menutup kedua belah pintu kayu itu. Seng Sem Tong memandang terpesona ke arah pintu yang baru saja ditutup itu sambil menoleh memandang ke arah para jago ujarnya. Kita masuk ke dalam lihat, aku kira orang tua itu pastilah tidak akan menipu kita. Yen Hangkeng tertawa dingin, ujarnya. Aku tidak percaya kalau dia benar seorang yang tuli-tulingannya ujar dan Xiao Tian pula. Apabila dia berani menipu kita, setelah kembali dari sana kita melepas api untuk membakar rumah gubuk ini. Mendadak terdengar pintu kayu itu terbuka lagi, dan orang tua berambut putih itu mengeluarkan kepalanya sambil ujarnya. Kalian boleh memasuki kuil rusak itu, tetapi binatang yang dibawa jangan sekali dibawa masuk sekalian. Sehabis berkata sekali lagi dia menutup pintu rumah itu dengan keras. Dan Xiao Tian masih mengira perkataannya yang baru saja diucapkan hendak membakar rumahnya itu telah terdengar olehnya, dan kemudian membuka pintu untuk bertanya, tetapi siapa juga dia hanya memberi wanti untuk jangan membawa binatang yang dibawa itu masuk ke dalam kuil tersebut. Pada saat ini, awan gelap makin lama makin tebal, sedang air hujan yang turun pun makin lama makin hebat, kelihatannya di dalam waktu. Tiga lima jam baru dapat menjadi terang kembali. Sian Kua Tohoti yang mendongakan kepalanya memandang awan gelap yang menutupi seluruh jagat, ujarnya kemudian. Kita masuk terlebih dahulu baru bicara lagi. Segera pertama-tama dia menggerakkan kakinya berjalan ke dalam. Seluruh tubuh dari para jago itu telah basah kuyut tertimpa air hujan yang turun dengan derasnya dalam hati. Masing mengharapkan dapat berhasil mendapatkan suatu tempat untuk berteduh dari air hujan sehingga dapat beristirahat, segera mereka berjalan mengikuti di belakang Sian Kua Tohoti yang dengan cepatnya. Pohon cemara yang terdapat di tempat itu itu sebagian besar telah berusia ratusan tahun lebih, keliling dari tubuh pohon itu sebesar tonggair dan berdaun sangat lebat sekali, hujan yang lebat sekali, hujan yang turun dengan deras itu, di bawah tahanan dari daun yang begitu lebat tersebut, agaknya telah jauh berkurang. Hanya bergeraknya kereta tersebut di dalam tanah kuburan dan di tengah antara pohon cemara yang besar itu menjadi makin sukar. Pek Tiat Seng segera meloncat turun dari kereta kudanya dan menuntun kereta itu untuk melanjutkan perjalanannya setelah menghilangkan. Banyak sekali tenaga barulah berhasil membawa kereta kuda itu masuk ke dalam tanah perkuburan tersebut. Ternyata tidak salah, di antara pohon cemara serta di tengah kuburan yang mengelilingi sekitarnya terdapat sebuah bangunan yang bagus, tetapi jika dilihat tidaklah mirip sebagai suatu kuil, sebuah papan berwarna hitam pekat terpanjang di atas bangunan itu, dan tertuliskan Ong Si Chong Ching empat buah huruf besar. Sian Kua To Tiang balikan kepalanya memandang sekejap ke arah Pek Tiat Seng, ujarnya. Pek Hiantit, kereta kuda itu dihentikan di luar kuil ini saja, kain yang menyelubungi kereta itu diperkuat saja agar jangan sampai kemasukan air hujan, kemudian kau pun masuklah ke dalam ruangan kuil ini. Pada saat berbicara, tubuhnya telah berjalan masuk ke dalam kuil tersebut. Pintu kuil itu dengan perlahan dibuka, tetapi tetap sunyi tak nampak seorang pun. Para jago dengan cepat memasuki ruangan kuil tersebut. Ruangan itu disapu dengan sangat bersih batu ubin berwarna hijau menghiasi lantai yang bersih tersebut, dindingnya dikapur dengan sangat putihnya, sedang di belakang tempat semia yang terlihat tempat abu dari beberapa turunan Ong Si. Yen Hang Kang sambil mengibaskan air hujan yang membasai tubuhnya, ujarnya. Apabila hujan yang demikian derasnya tidak berhenti selama malam ini, kita pun akan berdiam di tempat kuil semacam ini selama satu malaman. Sian Gua Tohoti yang memandang sekejap ke sekitar dinding itu kemudian ujarnya. Kalian lebih baik duduk bersemedi untuk beristirahat sejenak. Yen Hang Kang tersenyum, ujarnya. Tohoti yang tak usahlah terlalu menguatirkan, apakah dengan terkena hujan yang deras ini, membuat orang menjadi sakit tak dapat bangun lagi? Ujar Sian Gua Tohori yang lagi. Menurut pendapat Pinto, adalah ingin saudara sekalian berisirahar agar pikirannya menjadi sedikit tenang. Wajahnya mendadak berubah menjadi sangat serius sekali, lanjutnya lagi. Pinto akan memberitahukan kepada saudara sekalian suatu berita yang sangat penting sekali. Tanya Yen Hang Kang. Apakah mempunyai hubungan yang erat dengan kematian yang dialami oleh Tionggo An Su Chin Chu? Titik. Sahut Sian Gua Tohoti yang singkat. Tidak salah. Titik. Yen Hang Kang mendadak mempercepat langkah kakinya dan berjalan ke sisi tubuh Jab Siang Ie. Nona Yap, Chai He mempunyai beberapa kata yang ingin ditanyakan kepada Nona. Tanda petik. Sahut Jab Siang Ie dengan perlahan. Loh Klampu Ie harap berkata dengan terus terang saja tanya Yen Hang Kang kemudian. Nona apakah benar ingin menyelidiki pembunuh dari ayahmu itu? Tanda tanya. Sahut Yap Siang kami. Kami ayah berhak selamanya hidup bersama sudah tentu harus menyelidikinya. Dengan wajah Seng serius ujar Yen Hang Kang lagi. Nona apakah tahu orang yang mengikuti datang ke perkampungan keluarga Lem Kong ini karena apa? Tanda petik. Setelah termenung sejenak sahut Jab Siang Ie. Bu Ampue tidak mengetahui. Yen Hang Kang tertawa dengan ujarnya. Dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Nona, mana ada kata tidak mengetahuinya, aku kira kau bukankah karena tidak enak untuk diucapkan keluar. Teng Tong yang telah bersabar harus bersabar lagi, mana dapat menahan dirinya lagi melihat hal itu, dengan tertawa dingin, dia ikut mengangkat bicara, ujarnya. Yen Lo Chiam Pue, kinikah sudah berusia 60 tahun kah akukah sekalipun belum mencapai usia seperti apa yang kau? Katakan tadi, terapi jaraknya pun tidak jauh lagi aku telah berusia 58 tahun. Dengan dingin ujar Teng Tong. Tahukah Nona Yap kini sedang berusia berapa tahun Yen Hang Kang tertawa terbahak, sahutnya. Mungkin belum cukup 20 tahun, Teng Tong menepukan tong kulit senjata rahasianya, sambil ujarnya dengan agak dingin. Ilmu pukulan dari Yen Chia Bun telah menggetarkan seluruh penjuru dunia Kang O, tetapi entah bagaimana jika dibandingkan dengan senjata rahasia berbisa dari keluarga Teng Kami. Wajah Yen Hang Kang berubah hebat, dari sepasang matanya memancarkan sinar metu yang mengandung hawa pembunuhan dengan dingin, tanyanya. Kau ingin mencoba ilmu pukulan dari perguruan Lok Ohu. Tangan kanan Teng Tong dimasukkan ke dalam sakunya, di antara. Lima jarinya telah bertambah dengan sebuah sarung tangan yang terbuat dari kulit, dengan secepat kilat dia mundur sejauh lima enam tindak ke belakang ujarnya. Engkau boleh mencoba rahasia beracunnya Chai He. Suasana menjadi diliputi oleh ketenangan, setiap saat dapat terjadi suatu pertempuran yang dasyat. Seng Seng Tong dengan cepat berjalan mendatang ujarnya. Kalian berdua janganlah turun tangan ada perkataan lebih baik. Diucapkan dengan baik. Tubuhnya segera berdiri melintang di antara dua orang itu. Terhadap senjata rahasia beracun yang telah menggetarkan dunia Kang Ou dari keluarga Teng itu, Yan Hong Kang bagaimanapun juga harus mengalah tiga bagian, apalagi di dalam ruangan kubil itu sangat sempit sekali, dan sukar untuk dibuat menghindar sedang untuk balas melancarkan serang ampun takut sampai terkena orang lain. Dalam hati Teng Tong pun terhadap Yan Hong Kang juga menaruh beberapa bagian perasaan yang juri, ilmu pukulan dari Yan Chia Bun telah menggetarkan dunia Kang Ou, di dalam bulim yang demikian bahayanya Yan Hong Kang dapat merupakan seorang Chiang Bun Jin dari suatu partai, sudah tentu mempunyai ilmu sakti yang sukar dijejaki. Kedua orang itu sekalipun setiap orang tak ada yang mau mengalah, sehingga mengakibatkan suasana untuk sesaat menjadi tegang, padahal di dalam hati masing semuanya tidak mempunyai pegangan untuk mengalahkan pihak musuh, begitu Seng Seng Tong turun ke dalam kalangan untuk menjadi pemisah, mereka pun meminjam kesempatan ini untuk mundur ke belakang. Seng Gua Toh Tiang merangkap tangannya ke depan dada, sambil dengan keren ujarnya. Saudara yang berada di dalam ruangan ini apabila bukannya menduduki tempat sebagai seorang Chiang Bun Jin, jugalah merupakan orang yang mempunyai kedudukan tinggi di dalam dunia Kang Ou, Pin Chou harap dapat bersabar sedikit dan janganlah sampai terjadi bentrokan yang membuat kedua belah pihak menjadi tak enak, kalian sekarang bersemedilah untuk menenangkan pikiran masing. Sebentar lagi Pin Chou akan mengumumkan suatu urusan yang sangat mengejutkan sekali, sehingga pada saat itu kalian sudah tenang semuanya dan tak sampai terjadi apa lagi. Di antara para jago itu, terhadap Sianto Oriang yang disebut sebagai salah satu dari dua jago pedang di dalam dunia Kang Ou, boleh dikata menaruh rasa hormatnya dan dapat dikatakan pula beberapa bagian menaruh rasa takut kepadanya, nampak kini dia berbicara dengan sangat serius sekali, dalam hati segera sadar bahwa urusan tidaklah kecil, segera pula mereka duduk bersemedi di atas tanah untuk menenangkan pikirannya. Hanya Yap Siang Ie seorang yang bersandar di suatu balok kayu di depan pintu dan mendongakkan kepalanya memandang awan gelap yang menyelimuti udara dengan terpesona. Gadis yang kehilangan ayahnya ini agaknya mempunyai perhitungan yang masak di dalam hatinya, pula mempunyai semangat yang kukus sekali, dia mempunyai kedukaan yang amat sangat. Tetapi dia pun mempunyai daya yang sangat menggiurkan, menghadapi segala urusan dengan tabah, sikap serta gerak-geriknya inilah yang membuat orang sukar sekali mengetahui sifatnya yang sesungguhnya. Di dalam kuil yang dikelilingi olah kuburan serta pohon cemara itu, untuk sementara berubah kembali menjadi tenang dan sunyi, hanyalah suara hujan serta angin yang bertiup serta berjatuhan di tengah tempat yang sunyi itu memecahkan suasana tersebut. Para jago setelah menenangkan pikirannya, semangatnya pun makin bertambah segar, sinar metode dari setiap orang menjadi makin bertambah tajam sedang wajahnya pun diliputi oleh suasana yang tegang, menanti Sian Gua Tohoti yang membuka mulut. Sian Gua Tohoti yang tetap duduk menutup sepasang matanya, agaknya dia belum selesai menjalankan pernapasannya. Tetapi para jago telah dapat melihat kalau jago pedang yang sangat terkenal ini sejak tadi telah selesai menjalankan pernapasannya, dan kini sedang mengambil suatu putusan mengenai urusan yang besar, cukup dilihat dari wajah serta sikapnya yang terus berubah dapat melihat bahwa di dalam hatinya sedang terjadi suatu golakan yang hebat. Yen Hang Kang dengan perlahan berbatuk dengan ada yang rendah tanyanya kepada Seng Sem Tong. Seng Heng, sebenarnya terjadi urusan apakah tanda tanya jika menurut pikiranku, Seng Heng tentunya mengetahui. Seng Sem Tong dengan sangat susah, sahutnya, tentang hal ini, tentang hal ini. Agaknya dia tidak mempunyai daya untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Yen Hang Kang itu, setelah mengucapkan tentang hal ini setengah harian, tetap tak dapat melanjutkan perkataannya. Mendadak Seng Gua Tau Tiang mementangkan sepasang matanya, dua buah sinar tajam memancar keluar dari sepasang matanya yang ditujukan pada wajah Yen Hang Kang, Ujarnya. Yen Hang apakah pasti ingin mengetahuinya titik? Yen Hang Kang tertawa-tawar, sahutnya. Tidak salah, Chai B memangnya ingin mengetahui hal ini dengan cepat. Seng Gua Tau Tiang dengan perlahan-lahan bangkit berdiri dan melayangkan sinar matanya pada awan gelap di luar kuil, dengan perlahan ujarnya. Hal ini merupakan suatu berita yang menggetarkan hati setiap orang, tetapi Pinto tidak akan percaya kalau benar terjadi urusan seperti ini. Dia berbicara tanpa kepala dan tanpa ekor, tetapi hal ini membuktikan kalau itu adalah suatu urusan yang menggetarkan hati setiap orang. Dengan kedudukan Seng Gua Tau Tiang di dalam bulin, tidak mungkin akan dengan demikian mudah memperlihatkan perubahan sikapnya. Para jago namak hal ini menjadi melongo, entah bagaimana seharusnya berbuat. Terdengar Seng Gua Tau Tiang menghela nafas dengan sangat berat, lanjutnya. Di atas mayat dari Tionggoan Sucin Cu Pinto telah menemukan. Titik. Mendadak dia menutup mulutnya tak meneruskan perkataannya. Dengan langkan yang lebar berjalan keluar dari pintu kuil itu. Yen Hang Kang mengerutkan alisnya, dengan nada yang keras teriaknya. Tau Tiang telah menemukan urusan apa yang mencurigakan. Terdengar Seng Gua Tau Tiang dengan nada yang keras teriaknya, siapa? Titik. Terdengar suara angin dan hujan yang tetap turun, tetapi mana ada suara balasan. Mendadak Yen Hang Kang menutulkan kakinya ke atas tanah, sedang tubuhnya bagaikan panah yang terlepas dari busur meluncur ke atas dengan cepatnya. Begitu kakinya menutul, mendadak tubuhnya telah melayang naik ke atas kuil itu. Dengan nada yang rendah pujah dan siau tian. Seorang Chiang Bun Jin dari suatu partai kepandainya sungguh tidak jelek. Ujar Seng Sem Tong. Lohu sungguh telah menjadi tua, telinga dan mata pun telah kehilangan dayanya. Yap Siang Ie dengan perlahan menoleh memandang ke arah Sian Guat sambil ujarnya. Lohu Chiang Poe, Bo Am Poe mengapa sedikit pun tidak mendengar suara. Sian Guat Toe Tiang tanpa terasa tersenyum ujarnya. Pinco percaya bahwa matu dan telinga ku ini belum pernah salah, dan kehilangan dayanya. Teng Tong sambil memandang hujan yang tuzun dengan derasnya di luar, ujarnya seorang diri. Kepergian Yen Hang Keng kali ini, aku kira tak akan kembali lagi Tu Lam Kiang dengan dingin mendengus, makinya. Omong kosong. Teng Tong membalikan tubuhnya memandang sekejap ke Arab Tu Lam Kiang beserta putranya, dengan dingin ujarnya. Pada saat seorang yang mendekati kematiannya, tak dapat dihindarkan lagi wajahnya akan menjadi cerah untuk sesaat. Tu Lam Kiang mendadak bangkit berdiri, tanyanya. Kau memakai siapa? Dengan langkah yang lebar dia menerjang datang ke arah Teng Tong. Wajah Teng Tong pun berubah menjadi hijau membesi, sedang nafsu membunuhnya pun timbul meliputi seluruh wajahnya ujarnya. Apabila kau punya nyali, kita boleh coba di luar. Tu Lam Kiang dengan keras membentak. Lohu apa kau kira akan menjadi takut? Tubuhnya meloncat dan melayang turun di luar halaman. Baru saja Sian Gua To Tiang hendak memberi nasihat untuk mencegah terjadinya pertempuran itu mendadak terasa di dalam dadanya menjadi tak enak dan sesak sekali nafasnya, agaknya mendadak hendak bertempur matian. Dan Bazu dapat menghilangkan napas yang menyumbat dadanya itu. Seng Seng Tong yang merupakan orang kawakan di dalam dunia Kang Ou, selamanya paling gemar untuk meringankan kesusahan dari orang lain, tetapi pada saat ini pun tetap berdiri di tempat semula tak bergerak sedikit pun, sepasang matanya ditujukan keluar kuil, dan sikapnya pun bagaikan sedang melihat pertempuran yang sangat menarik hatinya. Sik pukulan sakti, Lu Ping serta dan Siao Tiang pun bangkit berdiri dan dengan langkah yang lebar berjalan ke depan kuil itu. Yap Sian Ie yang bersandar di depan pintu, pada saat dua orang itu saling memaki, wajahnya tetap dingin, memandang sekejap pada dua orang itu pun tidak. Tetapi nampak Sian Gua Toa Tiang serta Seng Seng Tong pun tidak bangkit menasehatkan mereka, dia baru sadar kalau keadaan telah sangat tegang, dengan cemas ujarnya kepada Sian Gua Toa Tiang. Lo Chiang Pue apa kita akan melihat mereka bergeberak matian? Titik Sian Gua Toa Tiang tertawa-tawar, sahutnya. Biar mereka bertempur sejenak pun tidak akan ada salahnya. Mendadak Yap Sian Le berkata lagi. Mana ini boleh terjadi, asalkan begitu bergeberak, acirnya akan. Terjadi banjir darah di tempat ini ujar Sian Gua Toa Tiang. Perkataan dari Hian Titli tidaklah salah, apabila mulai bergeberak pastilah akan diaciri dengan banjir. Pada saat dua orang itu berbicara, Tu Lam Tiang dengan Teng. Tong telah berdiri di sudut bersiap hendak turun tangan, kedua belah pihak agaknya sedang mengatur pernapasannya dan bersiap turut tangan dengan sekuat tenaga. Sinar metode dari Yaps Yang Iye dengan perlahan berputar, nampak para jago semuanya berdiri tegak tak bergerak sedikitpun, semuanya bagaikan sedang menonton suatu pertunjukan yang sangat menarik, dan tak mempunyai semangat untuk memisahkan petempuran yang akan terjadi ini, tanpa terasa dalam hatinya terasa menjadi cemas, dengan langkah yang lebar dia berjalan ke tengah kalangan, dengan nada yang keras bentaknya. Tahan titik. Teng Tong serta Tu Lam Tiang bersamaan mementangkan matanya, sinar matanya berpindah ke atas wajah Yaps Yang Le sambil ujarnya. Mau berbuat apa? Titik. Yaps Yang Iye berjalan sampai di tengah dua orang itu, dengan nada yang dingin ujarnya. Kalian mengapa akan berkelahi bentak Teng Tong? Cepat kau pergi dari sini, jangan sampai senjata rahasia yang aku lancarkan melukai dirimu. Sahut Yaps Yang Iye dengan tenang. Aku tak takut. Dia menghela nafas panjang, dengan sedih ujarnya. Kalian semua adalah karena ingin membantu menyelidiki sebab kematian dari ayahku baru datang kemari, tidak berdua siapapun yang akan menderita luka ataupun sampai binasa, dalam hatiku selalu akan merasa tidak tenteram.